Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Baiklah teman-teman, disini Nadia akan menjelaskan mengenai simulasi pratikum tentang karakteristik dioda Nah sebelum kita melakukan simulasi atau pratikum lebih baik kita mengenal dulu apa sih karakteristik dioda itu jadi karakteristik dioda itu adalah perilaku sebuah komponen dioda ketika dia dialiri arus listrik baik searah DC atau bolak-balik atau AC Nah kita bisa memahami karakteristik disuruh secara sederhana maupun secara detail Karakteristik dioda yang paling dasar adalah ia akan menghantar jika dikerjakan secara maju atau forward dan akan menghambat jika dikerjakan secara terbalik atau reverse Nah karakteristik dioda itu dibagi menjadi dua yaitu dioda di bias maju dan dioda di bias mundur Nah yang pertama itu Nadia akan menjelaskan mengenai dioda di bias maju Nah karakteristik dioda yang pertama itu adalah di bias secara maju dioda di bias maju untuk memberikan tegangan luar menuju terminal di yoda Jika anoda positif terhubung dengan kutub positif pada baterai serta katoda negatif terhubung dengan kutub negatif pada baterai maka akan mengakibatkan bias maju atau forward bias Selanjutnya adalah dioda di bias mundur Karakteristik dioda yang kedua adalah di bias secara mundur Nah anoda positif akan dihubungkan dengan kutub negatif dan katoda negatif dihubungkan dengan kutub positif sehingga jumlah arus yang mengalir pada rangkaian bias mundur akan lebih kecil Pada bias menurut dioda, terdapat arus maju yang dihubungkan dengan baterai yang memiliki tegangan tidak terlalu besar dan signifikan karena tidak mengalami peningkatan Ketika terjadi proses riset, dioda tidak bisa menghantarkan listrik karena nilai hampatnya besar Dioda ini juga dianjukan untuk tidak memiliki besar tegangan dan arus yang lebih di batas Baiklah setelah Nadia menjelaskan mengenai pengertian dari karakteristik dioda selanjutnya kita akan melakukan simulasi mengenai karakteristik dioda Kita buka dulu aplikasi yang kita gunakan Aplikasi yang kita gunakan yaitu Proteus Setelah kita buka, kita klik New Project Oke, klik Next Nah, setelah kita mendapatkan tampilan dari aplikasi Proteus yang seperti ini Kita akan mencari komponen-komponen yang kita gunakan untuk melakukan simulasi Yang pertama itu kita menggunakan resistor Kita cari resistor Kita klik OK Setelah itu kita selanjutnya kita akan mencari dioda Nah, ini sudah kita ketemu Klik OK Lalu kita cari generator PC Nah, ini dia generator PC Kita coba rangkai dulu Kita rangkai terlebih dahulu komponen-komponen yang sudah kita dapatkan Nah, ada resistor Nah, resistor kita letakkan di sini Kita roll Oke Setelah itu kita cari Kita rangkai diodanya Diodanya kita pasang ke sini Lalu kita roll Oke, seperti ini Lalu kita akan mencari tegangan dan arus dari dioda Maka kita akan menggunakan DC voltmeter dan DC ammeter Jadi kita cari dulu DC voltmeter Yang DC voltmeter kita letakkan di sini Atas dioda Sedangkan DC ammeter kita letakkan di antara dioda dan resistor Oke Setelah seperti ini Kita rangkai Kita upload posisinya Di sini Setelah itu kita rangkai Dengan menggunakan kabel Hubungkan semuanya Oke Setelah semuanya terhubungkan Kita hubungkan lagi dengan DC voltmeter Kita hubungkan kutub positif ke kutub positif Dan kutub negatif ke kutub negatif Setelah itu kita menggunakan Ground Kita cari ground dulu Nah, gelapnya kita letakkan di sini Lalu kita hubungkan lagi dengan menggunakan kabel Percobaan yang pertama ini Kita akan mensimulasikan Tentang forward bias Maka letak anodanya Yaitu Yang sebelah kiri itu adalah anoda Dan kutub negatif ke kutub negatif ke kabel Setelah semuanya terangkai Kita akan Mengganti nilai dari R1 ini Menjadi 1K Oke Setelah itu kita ganti Nilai dari generatornya Untuk yang pertama kita gunakan nilai generatornya 0 V Setelah itu kita gunakan satuan arusnya menjadi miliamper Ini amper kita ubah ke miliamper Oke, kita bisa simulasikan langsung Untuk percobaan polo pias Kita lihat hasilnya Oke, untuk tegangan 0 volt Kita dapatkan tegangan diodanya sebesar 0 volt Dan arusnya sebesar 0 miliamper Selanjutnya kita lakukan percobaan untuk 1 volt Kita ubah menjadi 1 volt Kita simulasikan Oke, setelah ini kita dapatkan nilai dari 1 volt itu Tegangan diodanya sebesar 0,60 volt Dan nilai dari arusnya yaitu 0,40 miliamper Kita lanjut lagi pada 3 volt Kita simulasikan lagi Kita peroleh nilai dari tegangan diodanya 0,68 volt Dan nilai arusnya sebesar 2,32 miliamper Kita lakukan percobaan selanjutnya Yaitu pada 6 volt Kita simulasikan Dan kita dapatkan nilai dari tegangan diodanya sebesar 0,73 volt Dan nilai dari arusnya sebesar 5,27 miliamper Stopkan Lanjut lagi pada simulasi 9 volt Kita simulasikan lagi Kita dapatkan hasilnya 0,75 volt pada tegangan diodanya Dan 8,25 pada arus Selanjutnya 12 12 volt Kita lihat lagi nilainya Untuk nilai dari tegangan diodanya sebesar 0,77 volt Dan nilai arusnya sebesar 11,2 miliamper Kita lanjut pada tegangan terakhir Yaitu sebesar 15 volt Kita simulasikan Dan kita dapatkan nilainya sebesar 0,79 pada tegangan diodanya Dan 14,2 miliamper pada arus Sehingga dapat kita simpulkan dari percobaan forward bias ini adalah Semakin besar tegangan input yang kita gunakan Maka akan semakin besar tegangan diodanya Serta arus yang kita dapatkan Atau arus yang dihasilkan Selanjutnya kita akan melakukan simulasi pada bias mundur Atau sering disebut dengan risaf bias Nah, rangkaiannya tetap sama kita gunakan Seperti ini Seperti rangkaian forward bias Tapi yang berbeda adalah Katodanya kita letakkan sebelah kiri Sedangkan anodanya kita letakkan di sebelah kanan Kita cuma gantikan ini posisinya Kita ganti posisinya Kita cari dulu Diodanya kita letakkan di sini Terus kita ganti posisinya Oke, kita hubungkan semuanya dengan kabel lagi Pada reserve bias ini Kita juga akan mengubah DC ameternya menjadi Dari mili amper menjadi mikro amper Lalu kita ubah nilai dari Generatornya yang pertama itu adalah 0 volt Oke, kita bisa melakukan simulasinya Kita lihat Pada Pada nilai 0 volt Kita dapatkan tegangan diodanya sebesar 0 volt Dan nilai arusnya 0 mikro amper Kita stopkan lagi Lanjut pada 1 volt Kita lihat lagi Nah, pada 1 volt kita dapatkan nilai dari tegangan diodanya itu sebesar 1,00 volt Dan nilai dari arusnya yaitu 0,01 mikro amper Kita stopkan lagi Lanjut pada 3 volt Oke, kita lanjutkan Pada tegangan 3 volt kita dapatkan tegangan diodanya itu sebesar 3,00 volt Dan nilai arusnya itu sebesar 0,03 mikro amper Lanjut pada 6 volt Kita dapatkan nilai dari tegangannya itu 6,00 volt dan 0,06 mikro amper pada nilai arus Kita lanjut lagi pada generator 9 volt Kita cek nilainya Kita dapatkan nilai tegangan diodanya sebesar 9,00 volt Dan nilai dari arusnya sebesar 0,09 mikro amper Oke, selanjutnya teman-teman kita lanjut pada Kita lanjut pada 12 volt Kita lakukan simulasi Kita lihat Kita dapatkan pada tegangan 12 volt Kita dapatkan tegangan diodanya sebesar 12,0 volt Dan arusnya sebesar 0,12 mikro amper Kita lanjut lagi pada tegangan 15 volt Yang terakhir 15 volt Kita simulasikan Maka kita dapatkan nilai dari tegangan diodanya sebesar 15,0 volt Dan nilai dari arusnya sebesar 0,15 mikro amper Oke, teman-teman Kesimpulan yang kita bisa dapatkan dari Percobaan atau simulasi dari resep bias adalah Semakin besar tegangan input yang kita gunakan Maka nilai tegangan dioda akan sama Dan nilai arusnya akan semakin besar Nah, kesimpulan dari secara keseluruhannya adalah Perbandingan dari tegangan forward bias dibanding dengan resep bias Yaitu tegangan dioda pada resep bias lebih besar dibandingkan pada tegangan forward bias Sedangkan pada arus forward bias dibandingkan dengan resep bias Arus yang kita dapatkan pada resep bias lebih kecil dibandingkan pada forward bias Oke, teman-teman Begitulah simulasi dan praktikum mengenai karakteristik yoda dari Nadia Semoga dapat bermanfaat bagi teman-teman semuanya Dan dapat menambah peluasan dan ibu pengetahuan bagi teman-teman semuanya Maaf jika tidak kesalahan Nadia tutup dengan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!